Karena Rasulullah Al Alim Al Alamah Gitu Nah ini kalau yang datang kerama di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah Iya kan Takfir Iya kan lucu gitu loh Ini yang mau jadi Sebab-sebab terjadinya Mas A Diakui dalam kitab ini ada nama ini Dalam kitab yang sezaman ini gak ada Sehingga antara ulama ini dengan ulama ini ikhtilah Gila kira-kira Seperti si Abdul Qadir Jailani kan Menurut ulama yang lain mengatakan tetap orang sah Abdul Qadir Jailani sebagai sadar Kenapa? Karena disitu Jenki dosan gak ada dalam catatan kita Iya kan Akhirnya ditarji Itulah fungsinya Husnudzan itu tetap berlaku tarji Nah Bagaimana kita berhusnudzan Tetapi alatul dhani Tidak ada Kalau dalam ilmu tahu kan ada alatul dhan Disebut isim zan kan Zan nantukan itu ya Ya kalau gak ada alat zan bagaimana kita menganggap itu zan Itu maksain zan Maksain husnud zan Contoh lagi Ada orang maling Udah kita teriak maling Kita kejar Udah kenal orang Terus sampai satu tempat Dia buang alat-alat yang udah dia juri Lalu dia keluar Oh ini orangnya Kata saksi Mana barang yang di juri Gak ada saya bukan maling pak Kan gitu kan Tetapi dia tahu Saksi yang dua orang ini yang memang korban Dia melihat mukanya udah di tanah Kalau kan orang ini Apa kata orang lain Yaudah Gak usah dihukumi Husnudzan aja dia bukan Gak bisa Proses husnudzan Tangkap Bawa dulu kantor polisi Nanti Proses Proses Gitu loh Paham gak Yang gak ada hukum husnudzan Itu sekonyok-konyok husnudzan Ada orang datang ke rumah orang Perempuan Masuk ke rumah Janda Husnudzan tamu doang Gila bener kan Paham gak kira-kira Husnudzan itu kita datengin Kita tongkrongin Bener gak sebagai tamu Apa mau selingkuh kan gitu Apa mau kumpul kebawah kan gitu Itu baru proses Husnudzan Ini husnudzan gak ada data Karena husnudzan Saya baru lepas diri dari kayak gitu Kan ini bicara nabi Kalau bicara keturunan bukan nabi Ya Sebenarnya ingin gitu Kalau orang gak tau nasab Kayak orang kampung Datang orang Arab Hidupnya mancung Pake seruban Ya anggap habib Boleh Paham gak Mereka mau kisiruban Kayak orang jaman tablik Datang orang India itu kan Mereka udah kayak bahasa Arab Orang Arab Datang orang warga kita Gak apa-apa Husnud Buktinya apa mukanya Arab Itu dalilnya kan gitu Kenapa belum anggap Orang Arab Padahal India Karena ketidakpahaman Tapi kalau paham ilmu Gak bisa Beritanya Antum Said Bukan Sudah Biasa Kamu Said Said Marganya apa Marganya Shata Berarti keturunan Saya Rabu Bakar Shata Iya Saya keluarganya Ya karena kita gak terlalu paham Tentang sanat nasab Itu cukup menjadi Haus Dutan Gak perlu nanya Coba sebutin Bnya Nah itu tugasnya Ali Nasab Gitu loh Terima kasih ya Kayaknya dimanfaatin orang Datang Ah Allah Eh Allah Gak Bukhairan itu Oh iya Bukhair Ini aku anaknya Mau ngadain Begini Begini Akhirnya kita Kadang gak punya Gak punya Ganti turaga Gak punya Gak punya Gak Kayak orang Mutang Kelar dia Berantem Abininya Itu buat anu aja Ampe mutang-mutang Buat makan Orang ada Itu gimana Berantem abininya Jangan begitu Jadi kalau kita Gak misalkan Siapapun Mau Said yang Sahih nasabnya kah Mau yang Gak jelas Ya Kalau kita gak mampu Memberi sesuatu Jangan Nanti keikhlas Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Kalau punya kemampuan Kasih Kalau pun bukan Said Anggap jalan Kamu ikram Gitu Tapi ingat Jangan menyesal Nyesal Kalau ngasihnya bukan Habib Kan ini Salah juga Baik kan Kalau kita Sudah berbuat Baik Apapun resikonya Orang itu Benar apa tidak Ya kita Gak boleh Nyesal Jadi gak dapat Dilah kan Jadi kemarin Kita sering ditanya Terkait sebetulnya Keutamaan nasab Dengan ilmu Tidak Ilmu Tidak ada di dalam Al-Quran Disuruh muliakan Nasab Nasab itu Difungsikan dalam Al-Quran Untuk mengenal Kabilah-kabilah Di antara kalian Untuk saling menyempung Silaturan Bukan untuk Menghancurkan Ilmu Ilmu kan jelas banget Di Al-Quran Inna ma yakshallaha Min ibadihil Ulama Ulama itu Yang paling takut Kepada Allah Dari segala hamba Berarti segala hamba Ini siapa? Segala hamba siapa? Segala hamba Mau habi ke Mau sayid ke Ya kan? Mukabilah A Mukabilah B Ya Mu ada marga Mu gak ada marga Asal dia Min ibadih Daripada hamba Allah Ya Tetap gak ada Anggap takut Kepada Allah Kan gitu Sehingga dianggap Allah takut Kepada Allah Ya Al-ulama Ya Ulama al-ilu Mentafsirkan Yang dimaksud Al-ulama disitu Bukan gaya-gaya Kaya kita Ulama luvatan Bukan ulama istilah Istilahan Apa yang dimaksud Al-ulama disitu? Al-amilina Al-arifina Bidhatillah Kata Imam Ghazali Al-arifillah Maksud Nah Mursyid lah Sekelasnya Gitu Fas'alu Ahla zikri Inkuntum la ta'alamun Suruh nanya kepada Ahli ilmu kan? Ahli zikri itu bukan Bukan ahli zikir Bukan Tapi yang maksud Ahli ilmu Inkuntum la ta'alamun Kalau gak tahu Kalau tahu Ngapain tanya? Kan gitu? Muzah-muzahkarah lah Wajah bilum Bila tiya Masa Kalau Ngikut Al-Quran Yang sesuai Dengan apa yang Ditapsirkan Oleh-oleh Ahli ilmu Aman Udah hidup Nampaknya Wujud tapsir Bewek Sekarang gini Gak masuk logikal Biapun bener Katanya Belajar sama Seorang Keterunan Nabi Ini gitu aja bahasanya ya Keterunan Nabi yang bodoh Lebih baik Daripada belajar Sama ulama yang Alif Itu udah gak logis Berarti Kalau Keterangan Yang sudah tidak logis Udah pasti Mardun Maknanya gak logis Ini mana? Orang bodoh Mau diajarin apa? Ngajarin apa Orang bodoh? Coba pikirin Bodoh itu gak ada ilmu kan? Misalkan kita mau belajar Apaan aku sorong? Sama orang bodoh Apa yang diajarin Coba? Salah Waw mahu majarin Gak paham Apalagi Muftada Khobar Fa'il Apa maf'ul Apa Fa'il maf'ul kan? Na'ibun fa'il Gak takut Bagaimana Apa yang mau diajarin? Cara Belajar terakhir Parah lagi Wah juriah Nabi Ada seorang ibu Meninggal dunia Dia punya harta Seratus Punya suami Satu Satu Anaknya dua Laki Sama perempuan Terpasang Bagaimana cara Membagikan waris Kepadanya? Tanya sama yang punya ilmu Bisa jawab? Apa yang diajari Apa yang diajari Itu udah gak logiskan Maka Mardut itu kaedah Apapun yang nulis Kiai Tetap ada salah Gitu Gak ada ilmu Ya jadi murid Muhabib Mosayid Siapapun orangnya Tetap punya ilmu Jadi Murid Sehingga punya ilmu Apapun dirinya Muhabib Ulama Tetap jadi guru Saat itu Kita tetap jawab Tapi Ngakutan ketika Ada kesalahan Mohon diluruskan Jadi kita itu Lebih cenderung Di antara pendapatnya Imam Nawawi Kapan Menutamakan ilmu Dan Menjelasan Utamanya Nasab Jadi Orang yang Nasabnya Nyambung Terhadap Rasulullah Ini sama-sama bodoh Dengan orang yang Tidak nyambung Maka Yafuku Ngalasitinya Orang yang Sangat nyambung Walaupun Tampung Terimpat Yafuku Nyambung Tapi sebaliknya Orang yang Ngalin Itu pun Yafuku Ngalasitinya Ngalaguri Walaupun Yai yang Yai yang Yai yang Gila Yang Yang Lebih Mulia Kan Gitu Jelasnya Itu Makul Itu Cuman yang Nggak makul Ini kan Yang Plus Min Ya Itu plus Min Berantem Jadinya Sekarang Min plus Jadi api Karena apa Jadi api Nggak akur Nolak Saking Nggak maunya Keluar api Ya Orang bodoh Nggak punya ilmu Lebih baik Belajar sama dia Daripada Belajar sama Kiai Kan Gitu kan Iya Bonyok Bisa Gitu Banyak yang Pertanya Katanya Ngapain Ulama sekarang Memusuhi Hapai Memang lebih halim Dari ulama Ulama dulu Mereka Berucah Katanya Mbak Asim Mas Ngari Mbak Mas Polo Dulu Itu Mengakui Hapai Suruh Bangkit Beliau Dari kubur Ngakui Nggak Suruh Bangkit Sudah pergi ke sana Ke kuburan Tuhan Syih Masyari Panggil Tuhan Syih Bangkit Kasih tahu Kan Nggak begitu Ini bukan Rangcah Benci Kalau benci Bukan Nggak Ngebahas Kenapa Orang Nanti datang Jauh-jauh Ngebahas Nasab Nabi Sangking Apa Sangking Pengintaunya Sebab Ada Rasacin Kalau benci Ngapain Cari tahu Benci aja Udah Logis Nggak Sampaian Benci Sama Sifat Si Maimunah Berarti Nggak perlu Cari tahu Dengar Namanya Ngeresep Ngomongin Dia aja Ngeresep Ketika Kita cari Tahu Itu Tandanya Kita Cinta Ingin Tahu Benar Atau Tidak Kan Gitu Jadi Campur Bahasa Inggris Do you Understand Ngeresep 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 Justru ini Rasa cinta Bukan kebak Cinta bukan kebak Alawinya Cinta kepada Rasul Rasulnya Jangan sampai Ada nasab Yang bukan dari Rasul Dianggap Suriat Rasul Itu aja Sehingga Dimanfaatin oleh Orang Yang jahat Kalau yang ngakul Keturunan Nabi Orang yang Salih Alim Seperti Alhamdulillah Bin Alhamdulillah Seorang Wali datang Salih Hafal Quran Santun Ana Zuryat Rasulullah Ana Zuryat Rasulullah Gitu kan Masya Allah Gak perlu kita Tanya Bina apa Gak perlu Kenapa Karena orang Salih Al-alim Al-alama Gitu Nah ini Kalau yang Datang Di dalam Birisah Yang mengalir Dalam Rasulullah Iya kan Tapi Lucu Gitu Ini yang Mau jadi Sebab-sebab Terjadinya Mas Mas Ya Kesalahan Suatu orang Jangan sampai Ketemunan Justru Gara-gara Ini juga Satu lakab Gitu Sehingga Orang akan Meneliti Meneliti Kebenaran Apakah Benar Mereka Mereka Itu Di dalam Darahnya Mengalir Gitu Timbulah Penelitian Maka aku bilang Al-ilmu Al-ilmu Saifun Hadikun Ilmu Itu Pedang Yang sangat Tejam Ya Iza Kharaja Min Jurbani Kalau gak salah Itu Mudah-mudahan Bener Coba cari aja Kalau salah Ya Saya Karena lupa Lafadnya Ya Maka putus Apa saja Yang ada Di depannya Artinya apa Apabila pedang itu Keluar dari sarungnya Ya gak tinggal Diam Apa yang ada Dibacok Putus Sepan Begitu Hacok ilmu Maka jangan pernah Kau lemahkan ulama Ya kayak gini Ketika ulama diremeh Misalkan dia Paling bener Ulama Meliti Bener-bener Ini orang Gitu kan Kocok kita Baca Wah Wah Ini ketemu satu Cret Dikanti Tanda Buka lagi kitab Yang lain Yang Cret Balfatwa Beleduk Jubret Ya kan Ya gak Orang gak tahu Menjadi tak Tau Maka Krt Hadirin Guswakih Semuanya Guswad Yang seri sama Guswad Itu pernah Mengatakan bahwa Sampai Hari ini Itu belum Ada Satupun Nakobah Internasional Yang mengakui Taalawi Kran Balawi Sebagai Nabi Itu bener Saya Saya gak Mengarah ke situ Saya Mengarah dari Kitab-kitab yang ada Kalau bicara Ke Irak Saya kan Belum pernah Pergi ke sana Nanya Tetapi Informasinya Macam itu Informasinya Iya Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.